Salam sejahtera untuk kita semua, perkenalkan nama saya Ibu Mayanova, saya dari SMA PGR 4 Jakarta Saya adalah salah satu peserta calon guru penggerak angkatan ke 7 dari kelas 32F Sebelum saya mengetahui pemikiran Kihajar Dewantara, saya berpikir bahwa bila mana ada siswa yang tidak mengerjakan PR Pastinya kita akan memberikan hukuman agar siswa tersebut dapat mengingat ketika diberikan PR pada waktu-waktu mendatang Ternyata pemikiran tersebut adalah hal yang salah, karena kita tidak boleh memberikan hukuman kepada para siswa kita Karena itu akan membuat siswa kita jadi merasa tertutup kreatifitasnya dan juga merasa tertekan Pemikiran Kihajar Dewantara mengajarkan kita melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid Di mana kita adalah sebagai guru yang adalah sebagai penuntun, kita bertugas untuk menaburkan benih-benih biji di sebuah ladang Dan walaupun terlihat sama, kita harus mengetahui bahwa setiap biji memiliki potensi yang berbeda untuk bisa tumbuh dan berkembang Di dalam tumbuh dan berkembang biji tersebut, yang adalah kita ibaratkan sebagai para siswa kita Di sana akan terlihat dengan pupuk yang sama, dengan pengairan yang sama, dan juga media yang sama akan mendapatkan capaian yang berbeda Dari sinilah kita mengetahui bahwa setiap anak atau setiap peserta didik adalah memiliki kodrat alam yang berbeda-beda Dan kita sebagai penuntun, kita juga bisa berperan sebagai kodrat zaman Di mana kita bisa menuntun para siswa kita, agar bisa mengenali potensi mereka Sehingga mereka bisa dipersiapkan untuk bisa terjun di masyarakat Pastinya dengan capaian, memiliki budi pekerti dan karakter yang baik Sehingga dapat terjun langsung ke masyarakat Apa sih yang bisa saya langsung terapkan setelah saya memiliki pengetahuan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang bisa langsung saya terapkan adalah yang pasti Bahwa dalam setiap pembelajaran saya, saya selain menularkan pengetahuan kepada para siswa Yang utama adalah mengajarkan budi pekerti kepada para siswa Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita boleh bersama-sama mengawali setiap kegiatan pembelajaran kita Dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa Dan juga selalu menyisipkan nilai-nilai yang baik Sehingga boleh menuntun karakter para siswa kita menjadi arah yang lebih baik lagi Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara boleh memotivasi kita sebagai guru Yaitu yang adalah penuntun Bisa kita memotivasi para siswa kita Pastinya dan juga kita bisa menularkan kepada teman-teman sejawat Dan juga segala yang ada di sekitar sekolah kita Sehingga pendidikan yang ada di Indonesia Bukan hanya mencapai pengetahuan Tetapi juga menghasilkan para siswa yang memiliki budi pekerti dan karakter yang baik Yang siap terjun di masyarakat dan memajukan Indonesia negara kita Terima kasih Semoga bermanfaat